Oke guys, selamat datang kembali. Kita lanjut lagi. Miss Linda ya. Ya, ya, ya. Dread out ya. Oke. Yang gak simpelnya adalah... Gue ngerjain vera budiran ya sama Zainal juga. Aduh. Oke. Ancret. Ini pas kita dihukum sama Buratna. Waktu gak ngerjain PR bahasa Indonesia, terus akhirnya disuruh piket tuh. Besoknya kelas berantakan bet gara-gara budiran sama Zainal ribut. Tapi berapa? Oke. Saatnya kerjain... Ini salah satu momen yang gak bisa dilupain sih. Si Budi nepatin janjinya. Kalau dia bakal ngelakuin apa aja. Asal ujian dia yang gue kerjain dapet di layar 90. Oke. Mana gue request lagi buat jadiin foto ini wallpaper HP-nya. Hahaha. Maaf ya, Bud. Hahaha. Sip. Sekarang lanjut ngerjain punya Zainal. Zainal, Zainal. Oke. Gue lupa ini kapan. Mungkin gara-gara sering banget kita nongkrong kali ya. Hampir tiap pulang sekolah. Ngobrol-ngobrolin hal gak penting. Konspirasi aneh. Sampai nebak-nebak ukuran sempaknya pamuklis. Jujur, gue juga gak ngerti ngapain kita bahas begituan bangsa. Tapi ya, emang itu sih esensi dari nongkrong sama sahabat. Gak perlu selalu berbobot karena yang kita nikmatin. Itu momennya. Bukan seberapa penting isi dari obrolan itu. Oke. Oke. Sekarang tinggal payah Budi. Goblok. Lu gak kejadian foto ini wallpaper, Cok. Jujur aja ini salah satu foto terbodoh, anjir. Momennya pas Budi kelar berantem sama Bang Udin di parkiran. Kita akhirnya pada penasaran tuh segede apa tayinya si Bang Udin. Sampai akhirnya kita datengin toilet bekas di yang berak. Mana belum begitu kelar potong, kagak kita siram juga. Corok, Cok. Habis baik manisnya SMK kita laluin. Kira-kira pas lulus nanti, kita bisa bareng kayak gini lagi gak ya? Soalnya, jujur aja. Selama gue hidup, baru kali ini punya sahabat beneran kayak kalian. Oke. Kusyukur banget gue ketemu para kacu. Sama, Bob. Lah, Bud. Udah bangun lho. Kan gue kagak koma, Bang Sat. Ya maaf. Udah, tadi duduk situ. Udah ngezinin gue tinggal beberapa hari di rumah lo. Gak tau deh, nyanggap gue bakal sepanik apa kalau liat keadaan gue semingguan lalu. Santai-santai, Bud. Santai, Bud. Kok ada temen lagi di rumah? Emang adek lo kemana? Gak tau. Udah berhari-hari main, belum balik. Tapi, gue sama adek gue juga gak terlalu deket sih. Dia lebih sering main sama anak kampung sebelah. Oh iya, Bud. Kemarin, pas orang rumah bersihin badan lo. Gue gak sengaja ngeliat pas mereka ngebuka perban di tangan lo. Oke. Sama luka-luka di punggung lo. Gue dari dulu kacau, Bob. Oke. Kacau gimana? Kirinya dicerita juga. Cuman, gue mulai doa yang ribut abis bokap gue meninggal. Gue kira om danang itu bokap lo. Iya, bokap angkat. Bokap angkat. Lanjut-lanjut. Dulu bokap kandung gue itu mati-matian ngidupin keluarga. Kerja terus sampai lupa waktu. Dan akhirnya meninggalkan kecapean. Gue gak diboleh ngeliat jenazah bokap gue sama nyokap. Gak tau kenapa. Satu tahun setelah bokap gue meninggal, Nyokap gue nikah sama om danang. Semenjak kejadian itu, gue kurang deket sama nyokap. Gue anggap kalau nyokap gue mengkhianati bokap gue. Tapi akhirnya gue sadar. Nyokap gue ngelakuin hal itu biar gue bisa tetap hidup enak. Iya. Alasan utamanya karena ekonomi. Terus pas gue masuk ke SMP, gue dikeroyok. Cuma gara-gara gue maksa mau masuk ke salah satu tim bola. Padahal gue cuma pengen nyoba membaur dan cari temen lagi. Tapi mulai detik itu, gue jadi susah temenan sama orang lain. Pas gue pulang, om danang ngeliat luka lebam di muka gue. Lo tau apa yang dia lakuin? Dia ngegampar gue dan mancing biar gue marah. Akhirnya gue nyoba mukul dia. Tapi semua pukulan gue ditangkis. Dan akhirnya gue nangis. Abis itu om danang nyuruh gue bangun. Terus dia bilang ke gue, Kamu selama dua minggu ini gak usah masuk sekolah. Om bakal ajarin kamu jadi laki-laki. Bu. Om bisa dua minggu gak masuk sekolah? Omnya yang ngajarin ditarung, cu. Pihak sekolah juga gimana? Om Danang izin langsung ke balik kelas gue. Dan nyokap gue ngiranya kalau gue sama Om Danang itu cuma pergi liburan bareng aja. Nyokap gue kemungkinan percaya. Gara-gara gue sama Om Danang itu bener-bener jarang interaksi. Jadi dia kira liburan itu buat bonding antara gue sama Om Danang. Selama dua minggu itu, gue diajarin aspek dasarnya dari berbagai bela diri. Cara dibengar dari silat. Di Danang ini, Ini ya, tarung ya. Dan tendangan dari taekwondo. Dua minggu itu, Rasanya kayak di neraka. Begitu gue balik ke sekolah, Gue langsung kena SP. Gara-gara gak bisa nahan dendam ke anak-anak yang dulu ngeroyok gue. Oke. Hal ini terus berlanjut sampai sekarang. Gue jadi orang yang susah banget nahan emosi. Awal masuk SMK, Gue makin sering banget dapet masalah. Berantem lah, Tauran lah, Sampai akhirnya gue benci ke Om Danang karena dia ngajarin bela diri ini. Tapi, Makin kesini gue makin sadar, Kalau akar permasalahannya itu di gue. Bukan di Om Danang. Oke. Pas gue pindah ke SMK Cipta Wiyata, Gue kira gue bakal berhenti berantem. Eh, Kenyataannya malah hampir mati kayak gini. Kayaknya, Emang seumur hidup takdir gue bakal berantem dah. Sorry ya bud, Udah bikin lo berantem lagi. Andai aja, Gue gak nabrak lo di lorong. Oke, oke. Gapapa kok Bob. Kalau lo dulu gak nabrak gue di lorong, Mungkin gue gak bakal punya temen deket. Mungkin juga gue gak bakal kenal Rani sama Zenal. Dan mungkin, Gak bakal ada itu yang namanya para kacuk. Everything happens for a reason. Uh, anjir. Dan lo satu-satunya orang yang menyuruh hati tentang semua masalah gue ini Bob. Makasih ya bud, Udah mau jadi temen deket gue. Makasih juga Bob, Udah mau jadi temen deket gue. Sumpah kalau gue gay bakal gue cipok lo bud. Anjir. Sama. Cuman bedanya kalau gue bakal nyium lo pake ini sih. Canda bang, Sat. Kok gak lucu ya? Oke, Battle of Cipta Wiyata. Jam 7 pagi nih. Kita kenapa masih dipaksa masuk mulu sih? Kan sekolah habis kebakaran minggu lalu. Lah, Gak tau tuh. Koto-koto-nya sih harus tetap masuk. Natanya cuma gara-gara itu ruangan aula sama kelas 12 software engineering aja yang kebakaran. Ah, Tit-tit. Padahal pengen libur gue. Pengen libur. Terus itu para kacuk, Ngapain di tengah lapangan sama Pak Abimanyu, Pak Mulis, dan Osis. Pak Mulis. Si Rani pengen mengungkap siapa yang bakar sekolah minggu lalu. Drama VTuber nih. Drama VTuber nih. Yang bertanggung jawab atas kebakaran minggu lalu. Kamu yakin, Ren? Mana buktinya? Jangan sampai buktinya. Nah, gak punya bukti? Gak usah kebanyakan macot. Hahaha. Fitnah aja nih. Sirik ya? Sirik ya? Haha. Coba sekarang cek akun sosmed sekolah. Oke. Dikirimin semuanya. Gak cuma itu aja. Rico juga udah kelihatan batas. Dia nendang Budi dari lantai 2 sampai si Budi hampir mati. Wadidididid. Ketera luas, Rico. Gue bakal laporin kasus ini ke polisi. Udah luar batas loh, Rico. Wuuu. Laporin aja, Pak. Mantas. Dipenjara loh nanti. Wuuu. Oke, oke, oke. Jangan jatuhin sabunnya. Lantar ya, pasti penjara. Nyanjir. Nangan sabuk jatuhin sabunnya, katanya. Bonset. Ketahuan ya, ketahuan Rico. Hah? Apaan? Ngedenger gua. Gua mau nangis. Mati lu anjing! Gane! Teriakannya, Cik. Teng, teng. Wuuu. Baliklah sih. Nyagoan kita. Pak Budi. Pasungin lapangan! Bu. Ada yang harus gua hajar! Tarung nih sama si Rico nih. Jangan janteng. Belum takdirnya. Gimana kalau lu gua bunuh hari ini? Bisa kejiwa anjing. Pikirannya ngebunuh sama ngebakar sekolah doang. Perlu terapi juga lu. Bajingan juga ya lu. Kantain gua gila. Nggak ada orang waras yang mau ngebakar sekolah. Ataupun mau ngebunuh orang lain cuma gara-gara. Kalah berantem. Agapula lu sendiri yang ngaku. Kalau lu tuh gila. Tidak ngapa gua kalah dari lu. Secara teknis emang belum sih. Berarti lu memang harus gua kalahin hari ini. Mau berantem. Ayo sini iku. Siap. Ntar kecapean manggil kacung. Ah klasik. Emang cemen. Lu kacung-kacung kriho. Lu pada kalau abang-abang anu kalah. Jangan ikut campur ya. Pengen main gua banget. Di depan sama orang. Ya memang kenyataan kayak gitu. Mau kalah manggil kacung mulu. Lu tuh aslin cemen. Lu bacot terus ya. Lu bacot jadi berantem kaya. Jadilah. Lu bacot terus dari tadi. Ini diganti cokgir terbang. Lu bakal nyesel. Udah ngeremein gua pun. Gua cuma ngomong fakta. Cokgir kena anjir. Wuuu. Kena lagi dia. Gitu doang pemakuan lu. Lu aja dari tadi susah payah nangkis pukulan gua. Goblok. Ini sekolahnya nih. Gua emang kampret nih. Dibiarin lah siswanya. Tarung. Tarung cok. Ajar lah. Ajar lah. Alak kita cuy. Oke. Waktunya serius. Loh. Tari tadi. Ada apa aja. Apa nih cok? Oh. 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 Tari tadi. Anjing! BATI LU! Hehehe, fix! Manggil kajung! Piece of steel! Ngapa? Kecapean! Cupu! Bunuh si Budi! Loh? Terus! Bakar sekolah bangsat ini! Siap bang! Kan emang lu cupu bangsat! Hehehe Panggil anggota dia! Lu udah bikin gua maklubut! Gua bakal abisin lu sekarang juga! Lu pilih di abisin sama Osis, Alumi, Alan, atau gue Bud! Nantangin semua anjir! Minggiran! Budi butuh bantuan! Iya, tapi lu belum sembuh! Lah, kalo gua kan gapapa kan? Kenapa ditahan? Karena lu ga bisa berantem! Malah jadi bebannya Budi doang! Anjir! Anjir! Bodoh amat! Berani bener! Biar gua yang selesain ini! Anjir! Jangan semua lah! Biar gua aja yang bantu! Yoi! Soalnya siri gue bangsat udah kelewatan! Thank you, Kian! Thank you, Udin! Om Danang! Om Danang! Kecewa gua Osis jadi kayak gini! Sana! Awal kita bikin turun main ini kan gua bantu Alumi! Kenapa jadi begini? Jadi? Selama ini rumor itu bener! Mereka itu phoning Father Selesior Gang! Ternyata mereka! Mudah-mudahan disini dulu ya! Turun main ini dibikin buahkan buat ajang buruh-buruhan! Ini udah jadi masalah gua! Maksudnya masalah sekolah! Bukan cuma masalah budi! Banyak pacot lu, Boomer! Gak bisa diem apa? Gua bakal diem! Habis lu semua gua kasih pelajaran! Gua ga peduli! Bunuh mereka semua! Lah, lah, lah! Jadi dua ini nih! Dua kubu jadi sekarang! Tarung! 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 Tenteng! 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 Mundur! Mundur! Kita mundur dulu! Saatnya mengkacung! Saatnya mengkacung! Mundur! Ya! Gua bakal abisin lu kali ini bud! Ya! Waktunya mati budi! Ini salah satu chapter paling menarik dalam hidup gua! Kita ini dulu! Red wine dulu! Red wine dulu! Mundur! Masih banyak musuh hari kita adapin anjing! Jadi ingat masalah ya! Hahaha! Yoi! Yoi! Woi! Ini Anjing lo but Topeng gue yang lama rusak gara-gara lo Pasal lalu lo kayak gimana sih anjing Sampe bisa kuat kayak gini Ini mamam nih Oh tenangan Gara-gara lo Gue boing yang mencoyok las Gua but Nah tapi Gak boleh ngalah lagi gua Ajar bro Baksa Bacot 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 Mamam nih Ampet talannya Ini nih Topengnya rusak Luis luis Mantap Injak dia 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 Kena lah Gino Gak pake jurus-jurus kombo-komboan Gitu Gerakan Gerakan apa sih namanya itu Gerakan gokil Ini coba pereman pasar aja kita taruhnya Diborong ya anjir Mana temen-temennya Mana lagi nih Satu lagi nih Arap Arap Mampus dia Kori Mari kamu kori Hmm Mamam nih Rekori So anggar Tadan Tadan Udah nungguin Mau lanjutin gak Jangan kabur mulu Konto Oke Kita lanjutin Kita lanjutin Oh Daripada kabur Lu ternyata lebih milih buat nyamperin gua disini Oke Yang dari tadi kabur itu lu bangsat Lagipula kalau gua kabur Gua gak bakal bisa hajar lu Jadi gua harus deketin lu Biar lu bisa gua hajar Yaudah Sini lu Sini lu Sangar 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 Gak curang lagi kan Anjir bacot panjang banget Ajar anjir Gak curang Bener Kak curang Kau gua udah ngebunuh lu Bangscale Anjir lah Atau gak nye Diam Dню Bacot Berduanya bacot Terus Untuk Tadatada Ku gak curang Carissa Malahkan Riko si Abang Jago Gua bakal bunuh lu Di tempat yang sama lu menang itu Masters Kepeskihan terbego lu Susah banget turun sekarang Dari nenek dulu aja Sakit beneran nih orang Gerenya udah siap nih Hajar Hajar Kekaloblogger terbang aja Beras kencur Jangan biarin lebih setengah Soalnya cepet banget turun Kena dong Ini jurus paling mantap nih Jangan pelir Abis gua bunuh lu Gua bakal bunuh Sofia Lu kena apa sih anjir Langkahin dulu mayat gua Wuuuuh Kena lagi dia Huuuuh 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 Huuuh Lalu udah dipusus berapa kali? Kena, Cok! Kita punya banyak... Ini! Kita kalah, Dik. Gak mati, Soalnya, Cok. Ya, Anjir lah. Ajar, Anjir. Muuu, Kena ini aja ini. Tinggal dikenyawanya. Banyak gaya. Bake. Gak sempat ngomong dia. Nih, Nih, Maman, Nih. Ah, udah mati nih kayaknya ini. Nah, dia kan mati dia. Wuh. Tidak mati kah? Gebut. Apalagi nih? Gak aku. Gua akuin. Gua kenapa? Mudaran One Man Army. Hah? Apaan sih? One Man Army. Tadi lu bilang apa? Anjing. Taus pujian juga ini, anak. Oke. Iya, gua akuin. Kalo lu, One Man Army. Puas. One. Man. Army. One Man Army. Tidak. Apalagi sih? Lu lagi, lu lagi, Bud. Bangor amat gak ada kapoknya. Tapi bukan itu yang dilihat sama polisi. Budi harus berubah jadi lebih baik. Jangan berantem-berantem lagi. Budi janji gak bakal berantem lagi. Nah, lu. Kok gini lagi, ceh? Bud. Gua yang mulai ini. Jadi harus gua juga yang nyelesain. Anjing ya. Gua cuma minta tolong ke kalian buat kosongin lapangan aja. Jirlah. Buh. Misalnya ngerobek baju gitu. Dan 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 Buh, mana itu atok-tengkoraknya dong. Belum selesai, cuok, pertarungan. Kirain udah. canceng canceng. C click. Oke 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 oke. Gue punya malah jadi cu, pokoknya ayo Cepu amat loh, haha Cepu bisa telah champion, gimana? Udah senang belum? Ah, malah diem Oke, 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 anju cu Bacotnya banyak banget sebelum tarung cu Ini gila, banyak-banyak Ini selalu ngomong bacot-bacot, baru Mereka bacot-bacot, bacot-bacot Kita gak tarung-tarung juga Gear terbang, udah siap Tarung untuk terakhir kalinya Dua bunuh-bunuh, dihadapan semua orang Asli, ini beneran butuh rumah sakit Jiwa anjing Bangor, gerus Cok-cok aja ya kan Ini goreng ini Tidak, budak Benar-benar Pertama Lu mau laluin gue dihadapan semua orang Sekarang Gue yang bakal gue laluin dulu Banyak bacot Mati Banyak nyawanya Energi itu habis Gila Kacau nih Kacau nih Anjir Kalau nyawa habis Perutuma juga cuy Kapan lu mau nyerah Gak mau dan gak bakal pernah mau Gak mau Gak mau Apaan cuy Gak sanggar-sanggar ada suaranya Ningkatin kecepatan Sepaknya Mampus 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 Aduh Kok tiba-tiba habis anjir Oh, Mamam tuh Yang mana penuh lagi Kuat juga deh, kuat Bagaimana sih Oh, Mamam tuh Mati dia Tiga kali, tiga kali Masih mau Kampret banget, gak selesai-selesai Pertarungan sampe tiga kali Bacot dong, gede game-nya Wah, Bud, kok nangis Nangis deh Bud Kenapa, Bud? Assalamualaikum Kenapa, Bud? Kamu dimana? Udah berhari-hari loh Kamu nginap di rumah Mobi Oke Bu Maaf ya, Mak Budi selalu ngelanggar janji Kok kamu nangis? Kenapa? Kamu dimana sekarang? Jalan pulang Jangan ikut gue, Bob Please Hey Kenapa sih, Budi? Kenapa, kenapa? Gak tau Please Ikut pake zip tie itu Bawa jawab-jawab Sisa pahalumni Habis itu Telepon polisi ya Alumni juga Lah, kita nge-zip tie diri sendiri dong Yeay, ngelawak Udah-udah-uduan Keburu pada bangun lagi Udah lama gak ketemu Lah Pas daftarin Budi kan Gue ketemu lu, Koplak Oh, iya Tapi gue bingung dah Gak apa Lu kok Bisa tiba-tiba disini Tadi si Budi minta aku jemput Di rumah Mobi Tunggu banget Belum pernah dia minta aku jemput Kayak gini Apalagi Dia semingguan lebih Kagak pulang Alasanya lagi pengen nginap Di rumah Mobi Terus pas gue sampe Wah, gue tau banget nih anak Baru gue sebut Tadi luka parah Oh Terus-terus Yaudah gue anterin Padahal mah ya Jalan rumah si Mobi juga deket Dari sini Begitu gue lesen nganterin Gue gak balik Mobil gue titipin depan sekolah Ya biasalah Digorongnya pohajat Terus gue Gak gitu si Budi Takut napa-napa gitu kan Lu bener aja Ada psikopat Membunuh anak gue Ya gara-gara ribut doang Hehehe Sewalu dari dulu emang Gilang-gilang ya Duri banget sama orang lain Tapi gak mau nunjukin Ya gimana ya Hehehe Walaupun gue coba bangkatnya Budi Bukan Mbak Arti Gue abdule sama dia Budi Oke 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 Gimana kita he bro Nanti yang jalanin Hmm Cipta wikiata last champion Achievement unlock Oke 3 tahun kemudian Oke Cipta wikiata last champion Cipta sore ya Idul Fitri Motor cycle technician Siapa tau Siapa tau Cuma kena screennya doang Bang bengkel gitu loh Cek cek lagi nih mas Biar pasti Oh iya Masnya mungkin Mau ke Demomar dulu kali Buat jaga-jaga Buka puasa di jalan Demomar Anjir Kok malah nitip rokok Saya cek dulu Bentar ya mas Motornya Oh motornya Si Budi nih Jalan ke Demomar Oke Kita ke Demomar dulu ya Ini kota hayalan nih Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat terima kasih telah berbelanja di di rumah jangan datang lagi karena saya mau buka posa dulu ya jangan datang lagi Iya oke Mbak santai ini apa nih kembali lagi ke bengkel kembali cek motormu ini orang sudah mau buka puasa nih Cik aja deh kah eh udah dateng masnya nanti aja duduk anjir rusak semua dong berhubung dikit lagi buka puasa saya udah mau tutup nih jadi motornya perlu nginep dulu Mas di bengkel besok udah bisa diambil kok pas jam makan siang eh Astagfirullah maksud saya pas jam sholat suhur makan siang lupa saya kan belum lebaran ya Oke 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 lalu cunjer tadi pas dateng masnya bilang mau bukber di kedan cafe ya kalau jalan kaki lebih deket sih Mas nggak perlu muter lewat jalan jalan raya Masnya cuma tinggal kedepan situ Nah nanti disana tuh ada gang jalan pintas tuh ntar masnya masuk gang situ belok oke rumah warga terus lurus aja sampai deh ke depan sih itu harus nginep motornya saya mau tutup bengkelnya dulu oke 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 jalan dan temukan genja jalan pintas kemana kita dan kesana ya lo sini kayaknya tergang masuknya itu loh aneh tadi ya nah gang sini nih kayaknya Hai perkat alih apa lagi nih nyalon solo player coblos nomor lima maka 24 ya ya eh oke buka sari laut nih kayaknya sini ini goreng pedas angkeringan Bang Sandy Oh oke wah di perumahan sini nih kok ada signing-signing gitu ya tadi sini ya Oh di sini sih sudah meliar ini siapa yang perempuan ya Jostrick 12.04 Josefina Reich Rike Jostrick hehehe ya ada perempuan lagi di depan cocok-cocok sini bayar dulu gindahlah laluin kebiasaan luluh lah kita di kota barunya laluin lah dia juga kesini dong Hai selamat sore bapak-bapak terus dengan hal-hal yang bagus hell-hal yang bagus pro kau wein eh non lamanya jika sih eh ke-keh-keh-keh-keh площok kontol under kroyuk liyya astaga tarung lagi tarung lagi jenis selesai sop kelemlah kita mamam tuh pecah 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 no don't work tenangannya cu sangar apa pasukan anjir lagi puasa cu puasa setengah hari dia gak tau ini si ini ya si budi ya kalahkan semua preman udah serang anjir Tony 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 wihs kena dong gimana kalau udah kayak gitu atau jari ih kena anjir bangar dah oke bro ya hari ini jadwal dia naikin uang kemana di pasar ah beruntung lupang februil lah gak ada udah bareng-bareng berat anjir mas ya anjir kocak parah 5-6 orang dong maju deh semua si don ini bangke nih ajar cok ajar cok ajar cok linernya oke ini winda ini winda nih gondrong asyir terbang boom 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 rendy rendy gak ngomong deh oke emang kamprek jonathan parah kamu jonathan gila energi kita bakal gak keluar cok ada kena gebuk tadi wuuh udah lagi yang kena winda mati dia anjir terbang boom 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 ish gila sih jurusnya ada orang kampret kamu ya teman-teman nih matilah kamu tau nih ish kena semua dong mana februil bang kali ini gratis kali ini gratis aduh dan coffee na 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 etah biasaan banget ngajakin bookber tapi pada ngaret udah jam lagi oh mau bookber nih bob rani idung lo ngapa gak gak apa-apa itu mimisan goblok lah pake tisu si bobby nya gondrong zainal mana bentar lagi juga dateng ah begaya kali kau buka puasa pake croissant gini padahal ada tajil gratis di cafe ini hehehe kolak ada gorengan ya emang apa sekali-sekali kan biar elit anjir eh zainal hai run hai run lama banget kita gak ketemu tuh pahit bet ketemu sama gua duluan tapi guenya gak dipeluk hehehe iya lu tiba-tiba mimisan mau meluk juga jijik jadinya bob bob dia treni aja mimisan tau hehehe hehehe eh run nal kan buk bernih hehehe padah gak mau sekalian jadi mualah aja nah lu tau berkah kristen ya yuk ikutin ashadu heh masih setia gua sama tuan yesus bob lagi pula di agama kita juga kan ada puasa bob oke biar aku yang baptis hehehe jadi begitulah ceritanya gimana aku bisa dititipin kafe ini baik banget ya bos lu bisa ngepercayain bisnis ini ke elu hehehe karena aku dari SMK kerja sama dia bob hehehe tapi tetep kok bagi keuntungan dia 70% aku 30% oooh kalau Richard gimana kabarnya ya masih jualan apa kagak dia? hehehe makanya pesan sendiri lah apa hubungannya? hehehe si Richard aku kasih locker di kafe ini buat jadi kasiran oooh ih keren juga ini kasir dia kalau kau sendiri gimana bob kuliahnya? masih pusing seminar tugas akhir gua asli puyang bet hmm kalau kata bos gua dulu mah kalau pusing kuliah ada satu jalan simpel bom apa tuh? apaan tuh? D o yee peler hehehe kalau kau gimana ranga sama kerjaannya? ya gitu deh klasify hah rani kerja gua kira kuliah lu ran mbak ini gak update kali bob dia kerja apa? hah sejak apa nih? hehehe 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 karena duit sihran semua orang bisa dibutain pake duit oooh gaji mau segede apapun kalo udah rakus hehehe hehehe berarti the battle of cipta wiata itu emang udah takdirnya ya? iya juga kalo the battle of cipta wiata dulu gak kejadian gak yakin gua polisi bisa nyeledikin janggalnya aliran dana bos di sekolah kita hehehe ngomongin masalah lu gini gua jadi kangen budi deh budi ada yang bisa dibantu mas? mie gorengnya satu ya hehehe 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 wah kangen kali lah gua sama kau bugi mak hehehe gua juga kangen bat sama lu pada anjing saider silent reader mulu di grup anjing tiba-tiba dateng kalo kangen ngapa jarang bales cat di grup anjing? hehehe hehehe mana terang kita ketemu lu main cabut aja dari sekolah oh langsung gak ketemu ketemu lagi ya? hehehe udah lama itu sorry sorry 3 tahun ini fokus latihan sama grinding gua grinding apa? game grinding iya daripada kelupaan dateng ya ke match gua anjir gabung MMA dong hehehe hehehe kok bisa ya cocok sih jadi petarung hehehe panjang ceritanya mau denger? yakin ntar shock lagi kayak tadi yakin yakin oke tapi kita selfie dulu ya tuh mainan amat lu ngajakin selfie selvi biasa dulu si Rania ngajak dah ah bacot ayo selfie 3 2 1 oke jeee don't be late yee pak boy konto hahaha oke reunion achieve and unlock oke terimakasih sudah bermain troublemaker oh udah tamat ya yang pernah gagal dan berusaha dan menyebabkan bangkit kembali yep bagus jangan menyerah tetap semangat terus jalani hidup apapun yang terjadi oke satu gagalan bukan anak akhir dan segalanya nah scene ini bukan untuk teknisi nuklir atau kerjaan berat sejenis wuhh iyalah skopy rack nih musik oke guys itu dia akhir dari troublemaker ya oh ada cutscene cutscene nya nih tapi pada dimana samping lunal mantek nggak pas sampai juga balesnya oke wih belajar matematika dong looking for cashier oh udah jadi cashier nih daftar nih Richard oh ini si siapa nih Louis ya ini kulit bangunan oh yang tukang topeng nih siapa sih namanya lupa Udin nih jadi tentara ya dia ini jadi sampai ini temennya juga nih jian jian jayakarta update penyanyi sampai nyanyi tuh jadi copet oh ini muklis nih korupsi oh ini yang ditangkap ya si temennya juga itu ini si sakit mental nih Riko nih ini penjara dia tetap pakai kacamata ya oh ini geng-geng ini nih hehehe malak tadi oke tarung deh tarung jadi MMA ya nah ini nih si Tophia siapa nih oh begini nih Baru Intelligence Jayakarta Investigation anjir si Rani ya nah ini nih dua orang nih Richard dan eh siapa lagi Zainal gitalah happy ending ya grupnya para kacau kan empat orang aja ya and you geng stay tune stay u oke hmm normal ya kalah satu kali total uang 6,3 oktober main 6 jam cuy 67% hmm kalau kali diubah ya itulah mulai baru plus pilih babak baru skin dari Woody oke wah kita dapat skinnya Woody lebar coba dilihat coba dilihat coba dilihat Oh gini aja sih Oh anak Ben dong waduh kelas kampret juta wisata last champion anak seni anak Ben Oh nge-nge Oke guys itu deh see you next video guys